Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi seharusnya kita mengenal dia dengan sangat detail. Hal ini juga berlaku di dalam penyembahan. Penyembahan tanpa pengenalan itu sia-sia rasanya. Tetapi penyembahan yang baik adalah penyembahan yang mengenal siapa yang kita sembah. Tuhan Yesus pernah mengingatkan hal ini. Dia pernah berkata demikian. Saya percaya mempelai Kristus semuanya mengenal Tuhan Yesus Kristus dan dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Inti penyembahan kita adalah mengungkapkan cinta dan kasih dan ucapan syukur kepada pribadi yang begitu dekat dengan kita. Yaitu Yesus Kristus. Malam ini sembah dia di dalam sebuah keintiman yang dalam. Di dalam pengenalan yang dalam kepada dia. Mari kita berdoa. Tuhan kami datang lagi di dalam kasih kami kepada-Mu. Kami siapkan hati, kami persembahkan seluruh keberadaan hidup kami untuk menyembah Engkau. Mengagumi Engkau. Mengidolakan Engkau. Pribadi yang kami kenal. Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami siap menyembah, menyaksikan kebaikan-Mu. Dan juga kami siap untuk menyatakan cinta kami dalam pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyembah Tuhan dan ungkapkan cinta saudara kepadanya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom mempelai Kristus. Apa kabar? Kami berdoa dan berharap keadaan mempelai Kristus baik dalam segala hal. Namun jika saat ini mempelai Kristus memiliki satu beban yang berat. Mari sebelum kita menyalahkan keadaan atau mempertanyakan keadaan kita. Tuhan memberkati. Ijinkan saya bercerita satu kisah dibalik sebuah lagu. Horatius Peiworth adalah seorang pengacara dan bisnismen terkenal di Chicago pada tahun 1860-an. Ia hidup bersama istrinya Anna dan lima orang anaknya. Ia menginvestasikan hartanya di bisnis real estate. Dia seorang yang sangat kaya dan juga seorang Kristen yang sangat taat. Namun pada awal tahun 1870-an masalah serius mulai mendatangi kehidupan Horatio dan mengubah seluruh dunianya. Pada tahun itu putra mereka satu-satunya meninggal dunia karena terserang demam berdarah pada saat usianya 4 tahun. Setahun kemudian belum habis masa berkabung atas kematian anak laki-lakinya. Terjadi kebakaran dahsyat di Chicago yang menghanguskan semua investasinya sehingga membuat bisnisnya hancur berantakan. Untuk menghibur hatinya dan seluruh keluarganya. Horatio berencana membawa pergi berlibur keluarga mereka ke Inggris sambil menghadiri ibadah kebangunan rohani yang diselenggarakan oleh seorang penginjil terkenal pada saat itu, D.L. Moody. Di menit-menit akhir keberangkatan kapalnya, pihak perusahaan real estate menghubungi dia dan memaksa dia untuk menunda keberangkatannya karena ada satu urusan penting dalam bisnis mereka yang harus diselesaikan. Karena tidak mau merusak acara liburan keluarganya, Horatio mendesak istri dan keempat putrinya tetap berangkat terlebih dahulu ke Inggris, sedangkan dia menyusul beberapa hari kemudian setelah urusan bisnisnya selesai. Akhirnya, ia tetap tinggal di Chicago, sementara Anna dan keempat putrinya berangkat berlayar ke Inggris dengan kapal Vale du Havre. Beberapa hari kemudian, Horatio menerima kabar yang sangat mengejutkan. Vale du Havre mengalami kecelakaan dan hanya dalam waktu 12 menit tenggelam di laut dekat perairan Inggris. dan menewaskan 226 penumpangnya. Sehari kemudian, ia menerima telegraf dari istrinya Anna yang menuliskan hanya enam kata. Selamat sendirian. Apa yang harus kulakukan? Keempat putri mereka termasuk dalam korban yang tewas. Begitu menerima kabar dari istrinya itu, Horatio segera berangkat dengan kapal menuju ke Inggris untuk menemani istrinya yang sedang berduka. Saat perjalanan mendekati Inggris, kapten kapal mengumumkan bahwa mereka sedang melintasi titik di mana Vale du Havre tenggelam. Di dasar laut sana, tepat di bawahnya, ada bangkai kapal yang telah menenggelamkan keempat putrinya. Terbayang dalam pikiran Horatio, teriakan ketakutan anak-anaknya saat maut menjemput mereka. Namun dia tenangkan hatinya, lalu menyerahkan kepada Tuhan dan berkata, Tenanglah, hai jiwaku. It is well with my soul. When peace like a river, hathendeth my way, when sorrows like sea below's roar. Whatever my love, Lord hath taught me to know, it is well, it is well, it is well, it is well with my soul. It is well, it is well, it is well with my soul. When peace like a river, that endeth my way, when sorrows like sea below's roar. whatever my love, whatever my love, whatever my love, it is well, 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 with my soul. It is well, 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 with my soul. Hello, Shalom, Bapak Ibu semua mempelai Kristus, Gereja Betani Salatiga. Saya senang banget bisa menyapa Bapak Ibu dan Saudara semua di program Kuasa Pujian Penyembahan. Saat saya membuat video ini yang ada di kepala saya, langsung teringat saat saya waktu itu diizinkan melayani Tuhan di Gereja Betani Salatiga. Saat itu saya di tahun 2008 melayani Tuhan di Paduan Suara Immanuel yang saat itu lidernya Bapak Dede Mustamu. Kemudian sejak saat itu hingga tahun 2015 saya melayani di bidang Pujian dan juga Yud Betani Salatiga. Dari Bapak Ibu yang menyaksikan, mungkin ada yang sudah kenal saya, ada juga yang belum. Namun diizinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah Santo. Saya, seperti tadi saya sampaikan, saya dulu melayani di Gereja Betani Salatiga. Dan di tahun 2015 saya pindah ke kota Jakarta untuk berkarir di sini. Saya bersyukur banget karena diberi kesempatan oleh teman-teman pengerja. Dan tentunya Om Henki dan Tante Riki. Halo Om, Tante apa kabar? Terima kasih karena diberi kesempatan untuk boleh berbagi kehidupan, memberikan kesaksian bagaimana kuasa dari pujian dan penyembahan pekerjaan dalam hidup saya, terutama yang ingin saya bagikan malam hari ini adalah di dalam karir saya sebagai human resource consultant. Oke, saat ini Bapak Ibu saya bekerja di HR consulting firm dan saya saat ini berposisi sebagai consultant. Nah, yang ingin saya bagikan malam ini adalah lebih bagaimana proses dari saya mulai lulus kuliah sampai dengan saat ini saya ada di jabatan yang saya duduki sekarang. So, saya ingin ajak Bapak Ibu sedikit flashback ke tahun 2015. Waktu itu saya pindah dari kota Salatiga bulan November dan tujuan awal saya sebetulnya ke kota Surabaya, bukan Jakarta. Waktu itu sudah ada beberapa perusahaan yang akan saya apply untuk bekerja di sana, karena kebetulan juga ada network channel yang bisa membantu saya ke sana, jadi potensi bekerjanya sudah cukup besar. Tapi menjelang waktu untuk interview justru ada tawaran dari kerabat saya mau nggak kerja di Jakarta di perusahaan consultant HR. Nah, saya sempat galau waktu itu bergumul karena sebetulnya dulu jaman SMP atau awal-awal kuliah S1, saya kuliah S1-S2 di Salatiga. Waktu S1 sempat terpikir untuk kerja di Jakarta, tapi saya sudah nggak kepikiran lagi. Dan ketika tawaran itu masuk, saya langsung galau setengah mati, saya bingung iya atau tidak. Dan akhirnya langkah yang waktu saya ambil, saya bersyukur Bapak Ibu, yang saya ambil adalah masuk ke kamar dan berdoa. Waktu itu, saya ingat nggak cuma berdoa saja waktu itu, tapi saya juga menguji, menyembah Tuhan. Saya nggak tahu harus mengambil keputusan yang mana. Saya bingung kalau saya ke Surabaya plus minusnya apa, kalau saya ke Jakarta plus minusnya apa. Posisinya hampir imbang waktu itu. Jadi, daripada saya bingung waktu itu, saya memutuskan, yaudahlah, saya berdoa saja. Saya ambil waktu buat menguji Tuhan, buat menyembah Tuhan. Dan menariknya, Bapak Ibu semua, menariknya. Saya nggak dapat jawaban dari kenapa saya waktu itu dapat tawaran ke Jakarta. Tapi yang saya dapat waktu itu adalah, saya terdorong dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita, dengan penuh ketenangan juga, waktu itu terdorong untuk mengambil tawaran di Jakarta. Walaupun saya sama sekali tidak tahu apa yang mendorong saya untuk mengambil pekerjaan di Jakarta. Jadi, singkat cerita, saya ambil. Saya belajar bahwa dari kejadian itu, saya masuk ke kamar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun saya nggak ketemu jawabannya, saya nggak tahu kenapanya untuk pindah dari Surabaya ke Jakarta. Tapi setidaknya waktu itu, yang saya dapat adalah, saya dapat damai sejahtera. Saya dapat ketenangan dari Tuhan. Dan diberikan ketenangan pikiran untuk bisa mempertimbangkan dan mengambil keputusan sesuai dengan isi hati. Sekalipun saya nggak tahu apa alasannya. Oke, singkat cerita, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita, waktu itu saya pindah ke Jakarta, saya ambil tawaran dari rekan saya, dan akhirnya saya bekerja di HR Consulting Firm, tempat saya bekerja sekarang. Nah, menariknya Bapak Ibu, menariknya adalah, Tahun pertama saya, sampai tahun ketiga saya, itu adalah tahun yang sangat tidak mudah bagi saya. Jujur, ini saya katakan apa adanya, sangat tidak mudah. Karena di tahun pertama, sampai tahun ketiga, saya ditempah habis-habisan. Saya diproses sedemikian rupa. Dan rasanya, kalau mau diingat lagi tuh, pengalaman pada waktu itu masih bisa saya rasakan. Kenapa? Karena salah satu contohnya, ada masa di mana saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Memang nggak setiap hari, tidak setiap minggu, bulan. Tapi ketika masa itu datang, wah, itu benar-benar yang saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya cuma bisa, udahlah, kerjakan saja. Saya juga nggak paham kenapa itu terjadi, yang saya tahu, yaitu keputusan sebelumnya. Ada juga masa di mana saya harus meeting dengan klien, istilahnya back-to-back meeting. Dari jam 8 pagi sampai 5 sore, jeda sekitar 1-2 jam, setelah itu lanjut lagi sampai jam 8. Mungkin jam 9 atau 10 malam, seperti itu. Atau kadang-kadang sambil nunggu macet reda di Jakarta, ya saya tidak pulang, tetap di tempat klien tersebut, lanjut sampai jam 8 atau 9 malam. Sekilas saya berpikir, ngapain ya, kok yang tadinya dapat damai sejahtera, ketenangan pikiran, kok ujung-ujungnya seperti ini. Tetap, dan ditambah lagi ya seperti kita semua tahu, Jakarta, macet iya, banjir iya, demo iya, macem-macem ada di Jakarta. Nah, tapi saya waktu itu tidak mencoba untuk mencari kesimpulan sendiri, tidak mencari jawaban sendiri. Yang bisa saya lakukan waktu itu kembali sama seperti yang saya lakukan ketika saya galau, bingung apakah ambil tawaran di Surabaya atau di Jakarta. Saya cuma bisa melakukan penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Saya ke kamar, saya berdoa di waktu-waktu tertentu, atau di tengah-tengah kesibukan saya, saya mendengarkan lagu-lagu rohani. Saya ikut bernyanyi dan jika memungkinkan di tengah-tengah kesibukan pekerjaan memungkinkan, Saya ambil waktu ya kurang lebih 3-5 menit buat menyembah Tuhan, ambil waktu buat deep worship sama Tuhan, menikmati lagu rohani yang saya sedang putar, saya sedang mainkan. Saya mencoba merasakan tema dari lagu itu apa, kalau lagu itu berkata Tuhan itu baik, ya saya ikut katakan, saya ikut nyanyikan, Tuhan you are so good to me, you are so great for me. Seperti itu Bapak Ibu, Saudara-saudara semua, intinya saya mencoba untuk terus menjaga adanya hadirat Tuhan di tengah kesibukan, kepadatan pekerjaan saya di masa 1-3 tahun pertama saya bekerja. Lewat pujian penyembahan ini justru saya diajar untuk tetap menjaga hadirat Tuhan, saya kembali diberikan damai sejahtera, saya diberikan sukacita, dan saya baru sadari setelah masa-masa itu berlalu bahwa lewat pujian penyembahan itu komunikasi saya dengan Tuhan semakin terjaga, bahkan semakin peka untuk mendengar suara Tuhan lewat roh kudus. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit tersebut, saya bisa mendengar, bisa merasakan ada suara yang bilang jalan terus, keep moving, never give up, just do it, do your best, I'm with you. Itu yang saya rasakan. Dan setelah 3 tahun berlalu, masuk tahun keempat, saya melihat ke belakang bahwa wow ada begitu banyak yang Tuhan kerjakan. Dan yang saya belajar adalah ternyata 1-3 tahun itu Tuhan ingin saya belajar untuk next level. Jadi naik kelas lah istilahnya waktu itu. Dan lewat pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang saya lakukan, saya belajar bahwa pujian penyembahan itu menjaga saya ada di jalur rencana Tuhan yang dia ingin untuk saya lakukan. Saya tidak bisa bayangkan kalau waktu itu saya pusing sendiri, saya bingung sendiri, yang ada mungkin saya tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan seperti tadi saya sampaikan juga bahwa lewat pujian penyembahan, komunikasi saya dengan Tuhan juga terjaga. So, di tahun keempat saya melihat luar biasa banget kuasa pujian penyembahan yang saya lakukan di tahun pertama sampai dengan ketiga. Dimana saya paksa diri saya secara intens untuk ketika lagi kondisi beban berat, ayo menguji Tuhan walaupun cuma 5 menit, cuma 2 menit dengan lagu-lagu yang ada. Atau di tengah kemacetan sekalipun, saya tidak pilih dengar radio, sesekali ada, tapi lebih banyak saya dengarkan lagu-lagu rohani, saya menyanyi di tengah kemacetan, dan itu membuat saya lebih tenang, lebih damai sejahtera, dan yang paling penting komunikasi dengan Tuhan terjaga. Dan di tahun, masuk tahun keempat, saya melihat dan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam karir saya. Dan saya juga teringat sebuah ayat di 1 Korintus 2 ayat 9 yang mengatakan, Tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Ayat ini muncul dan ayat ini mematahkan semua keraguan, pertanyaan, kemudian kekhawatiran saya. Pada saat saya masih kuliah dulu, bisa gak ya dapat kerja, bisa gak ya saya kerja di perusahaan multinasional, bisa gak ya saya bersaing, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, justru dengan apa yang saya dapatkan sekarang, melalui proses-proses yang ada, dan paling penting, tetap setia di hadilah Tuhan. Semua terjawab, semua bahkan hal-hal yang tidak di luar yang saya butuhkan, Tuhan juga sediakan. Ini sangat luar biasa, dan saya percaya bahwa lewat pujian penyembahan, Tuhan bukan cuma ingin mencurahkan mujizatnya, tapi Tuhan juga ingin menyampaikan apa yang sesungguhnya ingin kita lakukan, Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, di musim yang sedang kita alami juga. Oke, dan saat ini saya sudah bekerja di tahun kelima, dan tantangan bukannya semakin mudah, tapi semakin sulit. Utamanya di masa-masa pandemi COVID-19 seperti sekarang Bapak Ibu, sebagai manusia, ya wajar kalau saya merasa khawatir, apalagi di Jakarta utamanya muncul isu yang sudah menjadi nyata tentang PHK, kemudian efisiensi perusahaan, seperti itu. Dan saya sempat mengalami juga kekhawatiran tersebut, karena kebetulan ada satu orang di kantor saya yang di lay off atau di berhentikan. Sebagai manusia saya khawatir, dan bingung, sempat bertanya-tanya Tuhan ini gimana, tapi balik lagi, masuk ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan at that time, Tuhan gak kasih jawabannya langsung, Tuhan cuma kasih damai sejahtera, Tuhan kasih ketenangan, Tuhan kasih sukacita, sekalipun kondisinya tidak mudah. Dan berjalan yang waktu, Tuhan tunjukkan cara dan jalannya, agar saya pikiran-pikiran yang ada di kepala saya tadi itu dipatahkan. Dengan saya coba untuk taat kepada Tuhan, mengikuti jalan dan caranya, akhir-akhir ini justru saya dibuat kagum oleh Tuhan. Karena justru dengan pekerjaan saya saat ini, kebetulan selain di human resource, saya juga handle untuk sales marketing, apa yang saya lakukan justru bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam bentuk revenue. Memang belum banyak Bapak Ibu, tetapi saya bersyukur yang paling penting adalah Tuhan tunjukkan, hey, aku bisa pegang hidupmu, kamu jangan khawatir, tenang saja. Dan saya berpikir, jika waktu itu saya tidak masuk ke hadirat Tuhan, pastinya pikiran manusia yang negatif terus menguasai saya. Bapak Ibu, saya tidak tahu kondisi apa yang sedang Bapak Ibu hadapi, musim, situasi, masalah, atau hal-hal baik yang sedang terjadi. Namun, kalau saya bisa mengencourage Bapak Ibu, kita tetap mencari, mengejar, dan masuk dalam hadirat Tuhan. Karena hanya lewat hadirat Tuhan lah, melalui pujian, penyembahan, seperti saya bagikan tadi, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada ketenangan. Dan yang paling penting Bapak Ibu, dengan kita terus menyembah dan memuji Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan tetap terjaga, lewat roh kudusnya yang hadir dan tinggal dalam hidup kita. Saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan, semoga lewat sharing yang saya sampaikan Bapak Ibu semua terberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih.